Pemerintah daerah yang memiliki daerah aliran sungai didorong menormalisasi sungai. Langkah tersebut dinilai sebagai salah satu upaya mencegah banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kalbar. Ketua Satgas Informasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalbar, Daniel menjelaskan, hujan deras dalam waktu yang lama menjadi faktor dominan penyebab banjir di sejumlah wilayah Kalbar. Dengan tingginya intensitas hujan tersebut, Daniel mendorong sejumlah pemerintah daerah yang kerap terjadi banjir dapat melakukan normalisasi aliran sungai. Saat ini sudah banyak sungai yang mengalami sedimentasi seperti di Kabupaten Ketapang dan Landak yang dinilai perlu dinormalisasi. Sedimentasi sungai merupakan pengendapan material, maksud kami material, yang terangkut aliran sungai dan dapat mengakibatkan terjadinya delta sungai, serta berdampak mengurangi kapasitas sungai yang mengakibatkan sungai akan mudah meluap. Dengan pengaruhkan dasar sungai, walaupun hujan deras dengan intensitas tinggi, tidak akan sampai meluap ke jalan raya. Penyebab ini kan sebetulnya adanya hujan dengan intensitas yang cukup lama, tetapi kita melihat sebetulnya ada masalah besar. Kita lihat sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten selain sungai Kapuas, ini perlu dinormalisasi. Karena sudah banyak sungai-sungai ini yang dangkal seperti di Ketapang, itu sungai Pawan, itu harus segera dinormalisasi. Kemudian parit-parit di pemukiman, drainase-drainase di pemukiman, itu harus mulai diaktifkan, dihidupkan kembali. Nah ini juga menjadi pemicu. Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar Danil menegaskan, mitigasi bencana apapun yang dilakukan untuk mencegah banjir tidak akan berhasil jika sungai dan parit tidak berfungsi maksimal. Terima kasih telah menonton!